Seiring sosialisasi program migrasi siaran televisi analog ke digital, pemerintah sudah menyiapkan dan membagikan set-top box atau STB secara gratis kepada warga miskin. Warga miskin yang belum kebagian STB gratis ini tak perlu khawatir, karena perangkat tersebut akan dibagikan secara bertahap. Warga masyarakat yang belum kebagian STB gratis ini tak perlu khawatir, karena perangkat tersebut akan dibagikan secara bertahap. Hal ini diungkapkan oleh Rosita Niken Widya Stuti, Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika RI, saat sosialisasi ASO dan Seremoni Penyerahan Bantuan STB Kementerian Kominfo RI bersama Komisi 1 DPR RI, Sedin 24 April 2022 kemarin. Jadi, karena proses ASO ini kan dimulai tanggal 30 April, tetapi paling akhir itu tanggal 2 November, karena kan tiga tahap. Tahap pertama 30 April, tahap kedua 25 Agustus, dan tahap ketiga 2 November. Jadi, untuk rumah tangga miskin ya mungkin tahap pertama belum mendapat, ya karena kan ini masih beberapa bulan ya, jadi masih dalam proses pendistribusian. Sementara itu, Ketua Komisi Penyerahan Indonesia Daerah, KPID Bangka Blitung, M. Adha Al-Kodri mengatakan, bahwa untuk Bangka Blitung terdapat 17 ribu warga yang akan mendapatkan STB gratis dari pemerintah untuk warga kategori miskin. Kemudian masyarakat jangan takut. Sekarang kan belanjanya belanja online sebenarnya. Belanja online di Shopee, misalnya kan sebut saja produknya juga gitu ya. Bisa juga sebenarnya banyak-banyak tinggal. Dan pemerintah, Kominfo itu sudah ada 10 brand yang sudah mendapat sertifikasi dari Kominfo. Nanti tinggal masyarakat men-searching aja di Google, ya 10 brand itu apa saja. Nah, brand-brand itulah yang menjadi rekomendasi untuk bisa dibeli oleh masyarakat yang sudah terverifikasi oleh Kominfo. Tapi jangan takut, jangan takut dengan harga. Kita harapkan ketika sudah analog switch off, sudah dilakukan peralihan April ini, sudah banyak, apa namanya, mendistribusikan ini sehingga harganya bisa ditekan. Proses migrasi siaran analog ke digital sendiri mendapat dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Blitung. Nah, ini tunggas dari KPID yang harus mensosialisasikan TV digital ini agar betul-betul TV digital ini dipahami, dimengerti oleh masyarakat kita. Jangan sampai nanti orang sudah pindah digital, masih pakai TV analog, dia nggak bisa menangkap siaran tersebut. Nah, ini kan jadi, apa namanya, jadi ketinggalan nanti masyarakat kita. Migrasi siaran televisi digital akan dimulai pada tanggal 30 April 2022 dan ditargetkan kerampung pada 2 November 2022. Tahap pertama, tiga wilayah di Babel akan mulai mematikan searan analog, yakni kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka Tengah, dan Bangka Selatan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Blitung, Muri Setiawan, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.